Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Youtube channel Greenland Adi Kali ini aku mau review setrika uap Nah sebelumnya, sebelum kita review, teman-teman boleh banget ya Untuk subscribe, follow, dan like video-video kita sebelumnya Oke, kali ini mau aku bahas dulu ya teman-teman terkait spesifikasi dari setrika uap ini nih Yang pertama dia tuh karena saiznya kecil jadi praktis dapat dibawa kemana-mana aja Untuk panjang kabelnya sendiri, dia itu 120 cm ya teman-teman ya Wattnya itu di 20 watt, suku panasnya di 120 celsius Dan juga dia untuk bawahnya itu titanium gitu ya guys ya Oke, mungkin langsung saja kita praktekan bagaimana sih cara pakainya Nah yang pertama teman-teman, kalian boleh isi air dulu, boleh air biasa dan juga boleh untuk wangi pakaian ya Tinggal kalian buka aja untuk karetnya seperti ini Nah nanti kalian juga akan dapet cup airnya nih ya Tuh, sudah dapet cupnya Tidak kalian masukin saja airnya ke dalam Biasanya sudah cukup Kita langsung siapkan bajunya ya Nah teman-teman, ini itu enaknya Tidak membutuhkan meja untuk setrika Dan dia itu bisa menjangkau ke bagian-bagian baju yang sulit dijangkau nih ya Bagian ke bagian yang sisi-sisi sulit dijangkau nih ya Oke, kita siapin dulu disini, aku sudah siapin baju ini Kalian semua Ya bisa lihat ya, ini masih lecek sekali Ini tuh setrikanya two in one ya guys, bisa uap, bisa kering Oke, kita colok anda dulu Nah, ini juga panasnya itu cepat banget ya Jika serasa sudah panas Maka tinggal kita sambil pencet aja ya Kalau untuk setrika uap Nah langsung saja kita setrika kanan Nah teman-teman, setrika uap ini juga tidak akan membuat baju terbakar Oke, itu dia tadi teman-teman Review dari aku terkait setrika uap Jangan lupa untuk selalu subscribe Dan nantikan video-video kita ke depannya Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar saja ya Bye-bye